Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku pemirsa channel Taufik Cinta Berbuat baik itu murah dan mudah Dan merupakan fitrah insania Sementara sebaliknya berbuat jahat itu sesungguhnya susah dan mahal Bayangkan untuk senyum saja sebenarnya kan kita gak butuh modal Cuma membutuhkan 4 urat di wajah kita untuk bisa tersenyum Bandingkan kemudian kalau kita cemberut Itu menurut dokter itu membutuhkan 32 urat yang mesti kita tarik Tapi seringkali kita memilih 32 itu Sehingga kita cepat tua dengan kemudian cemberut dibandingkan memilih tersenyum Untuk ikhlas melihat orang lain bahagia Itu kan nikmat sebenarnya membahagiakan Tapi seringkali kita memilih sebaliknya Kita iri, kita mikirin gimana dia ya kita fitnah Kemudian bagaimana kebahagiaannya hilang Kemudian kita begitu segala macam cara kita lakukan Bahkan gak bisa tidur gitu Padahal orang yang kita iri, yang kita hasad bisa nyaman Bisa bahagia dengan apa yang mereka miliki Oleh karenanya Islam menekankan betul bahwa sesungguhnya Berbuat baik itu bukan persoalan Allah memerintahkan Lewat banyak Al-Quran, ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Tapi sesungguhnya ini bakat primordial ya Sudah ada dalam diri kita Oleh karenanya kalaupun kita kemudian membaca ayat-ayat dan hadis Nabi Yang memerintahkan kita untuk berbuat baik Sebenarnya kira-kira seolah Allah Allah ingin apa? Mengingatkan kepada kita membangkitkan sesuatu yang sudah ada dalam diri kita Oleh karenanya berbuat baik tadi sebenarnya fitrah Kepribadian dasar kita itu berbuat baik Sementara kalau kita memilih jalan kejahatan Sebenarnya menolak atau berlawanan dengan diri kita yang asli Oleh karenanya dalam perspektif inilah Kemudian ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik Demi Allah itu sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah Karena Allah itu Al-Quni Allah itu sudah maha mencukupi tidak butuh kebaikan-kebaikan kita Tetapi kalau kita berbuat baik sesungguhnya manfaatnya buat diri kita Banyak contoh yang kita bisa miliki yang kita-kita utarakan Kalau orang berbuat baik Orang bersyukur, orang ikhlas, orang tersenyum, orang berbagi Itu kata Allah Maka barang siapa berbuat kebaikan sesungguhnya Hasilnya manfaatnya buat dirinya sendiri Dan barang siapa berbuat yang jahat Itu akibatnya ditanggung oleh diri mereka sendiri Solat Fusilat ayat 46 Oleh karenanya Kemudian secara ilmiah Sahabat-sahabatku Manusia yang berbuat baik itu Telah terkonfirmasi secara ilmiah Misalkan orang yang mau berbagi Mengelurkan tangan Orang yang hidupnya volunteer gitu ya Suka berbagi kepada orang lain Itu merasakan kebahagiaan Jadi kalau orang sering berbagi itu Tiba-tiba dunia itu terasa lapang Dunia terasa luas Sehingga kemudian itu berimpak Kepada apa? Keluasan jiwanya Sehingga orang yang berbuat baik sebenarnya apa? Menyehatkan jiwanya Sementara orang yang berbuat jahat Itu sebenarnya adalah Dia lagi mengeruhkan, menyempitkan Sehingga dunia ini tidak indah Bukan surga lagi Kalau orang kemudian menolak Atau kemudian melawan kodratnya Sebagai orang yang selalu fitrahnya Berbuat baik Allah mengatakan Misalkan dalam surat Az-Zumar ayat 10 Lilladhi na'ah sanu fiha di dunia hasanah Sesungguhnya orang yang telah berbuat baik di dunia Itu wa'ardullahi wa'siyah Maka dunia itu lapang Bagi orang yang selalu berbuat baik Karena apa? Itu fitrah insaniahnya Dan sesungguhnya lapang juga jiwanya Ketika selalu diisi dengan kebaikan dan amal soleh Karena yuk kita ngikutin fitrah insaniah kita Mari kita isi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan baik dan amal soleh Sehingga jiwa kita akan selalu tenang Sehingga bumi terasa luas Walaupun boleh jadi Kondisi kita tidak seperti yang kita harapkan Tapi kita enak menjalani hidup Sahabat-sahabatku mau pilih mana akhirnya Mau berbuat baik atau berbuat jahat Mau jiwa kita sehat atau jiwa kita sakit Atau memilih bahagia atau menderita Atau bahkan mau memilih jalan Tuhan atau jalan setan Mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton